Lampung tengah jadi sorotan lantaran mendapat kritik dari beberapa warganya yang menyebut tak maju-maju. Gubernur Lampung pun ikut disorot usai kritik tersebut. Provinsi Lampung masih menjadi perbincangan hangat di jagad dunia maya. Di Twitter misalnya, Lampung berada di posisi kedua trending topik yang tengah dibahas. Sebelumnya, akun TikTok Aubimas Reborn mengkritik pemerintah Provinsi Lampung dan menyebut Lampung tidak maju-maju. Unggahan tersebut lantas mendapat ragam respon dari warganet. Tidak sedikit yang mendukung aksi kritik tersebut dengan beramai-ramai mengunggah kondisi jalanan di Lampung. Salah satu poin kritik tersebut diantaranya soal banyak jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun di Lampung. Pemkritik yang bernama Bima itu juga menyorot soal praktik korupsi yang terjadi di Lampung. Rantetan kritik yang disampaikan Bima melalui akun media sosial itu membuatnya dilaporkan ke Polda Lampung oleh pria bernama Ginda Ansori. Atas aksi kritik tersebut pula, Gubernur Lampung pun ikut menjadi sorotan. Ditambah lagi, Gubernur Lampung Arinal Junaidi juga membatasi kolom komentar di sosial medianya. Di luar itu, Arinal diketahui memiliki harta kekayaan senilai Rp22.600.700.2572. Dikutip dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang disetor Arinal pada tahun 2022, hartanya terdiri dari sejumlah aset seperti tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Harta kekayaan yang nilainya paling besar berupa kas dan setara kas sebesar Rp14.710.660.708. Kemudian untuk 6 bidang tanah dan bangunan nilainya Rp7.090.120.000. Tak ketinggalan ada alat transportasi berupa 3 buah mobil, rinciannya sebagai berikut. 1. Mobil Toyota tahun 2008 hasil sendiri senilai Rp159.627.000, tidak diketahui modelnya. 2. Mobil Toyota Camry tahun 2013 hasil sendiri senilai Rp225.000.000. 3. Mobil Honda BRV tahun 2016 hasil sendiri senilai Rp110.000.000. Aset arena lain berupa harta bergerak, nilainya Rp494.627.000. Ia juga melapor memiliki utang sebesar Rp14.891.336. Terima kasih telah menonton! Oke, halo Bang Bima, gue Nurjana. Gue adalah orang Lampung, gue lahir dan besar di Lampung. Nah, gue disini mau nambahin nih, dan sekaligus memvalidasi bahwa presentasi lu itu semuanya valid, no debate, oke banget. Nah, disini pertama nih, masalah mencari kerja gitu. Jadi, setelah gue lulus SMK itu kan gue nyari kerja kan, banyak banget tempat gue cari kerja, itu selalu yang ditanya apa guys, pertama kali saat kita nyari kerja. Bukan lulusan, bukan kemampuan kita dan lainnya, bukan. Tapi yang ditanya sekele. Sekele itu saudara bahasa Lampung gitu ya. Ada sekele yang gak disini. Kalau gak ada, udah. Babak satu aja udah lolos, apa, gak lolos gitu. Babak satu aja udah di cut gitu. Dan itu gak cuman satu dua tempat ya. Soalnya, gue itu ngelamar banyak banget dan masuk interview itu hampir sepuluh tempat ada. Oke, I think it is my turn to talk about Lampung. Berhubung gue juga orang Lampung nih. Dan memang, ketimpangannya tuh luar biasa banget. Yang ada di kabupaten tuh bener-bener hancur parah kayak yang kalian lihat selama ini di FYP. Nah, gak usah jauh-jauh ngomongin di sana ya. Gue mau ngomongin yang di kota aja. Di depan kampus gue, kampus ITERA, ITERA itu satu-satunya institut di Sumatera loh. Posisinya tuh ada di samping gerbang tol dan di samping polda Lampung. Tapi jalanannya... Saking jeleknya, itu tuh udah gak kehitung berapa anak ITERA Atau warga sana itu yang kecelakaan di depan ITERA. Itu saking jeleknya ya. Bahkan tuh gak cuman kecelakaan loh. Yang meninggal di tempat pun ada.